Assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi bersama kumpul empat semut gimana kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik ya Eka Oke di video kali ini saya membuat konten Bagaimana cara belajar Laravel menggunakan HP Android jadi Laravel ini salah satu framework dari PHP untuk membuat website khususnya Oke langsung saja gimana cara instalasinya jadi video kali ini saya akan mencoba Bagaimana menginstalasi Laravel di HP Android ketemu teman disini saya menggunakan emulator ya karena agar tutorial tutorialnya terlihat plus karena kalau pakai handphone itu layarnya sangat kecil ya jadi buat tutorial itu kurang enak teman-teman melihatnya tapi tenang saja nanti teman-teman bisa bisa menirunya di handphone Android teman-teman Oke saja teman-teman siapkan dulu aplikasinya yang pertama itu akwode dua termux dan yang ketiga browser untuk setting ya Oke pertama kita akan cari dulu tutorial tutorial dokumentasi Laravelnya kita buka browsernya ya oke teman-teman bisa masuk ke Google aja buat yang belum tahu Google Google adalah salah satu website pencarian ya teman-teman bisa mencari apa saja di Google ya Oke kita cari aja disini Laravel ini untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menonton YouTube web programming Unvas ya untuk Laravel ini nah disini saya mau memberikan tutorial Bagaimana teman-teman bisa apa bisa meniru tutorialnya di handphone Android yang pertama kita masuk ke Laravelnya karena di video kali ini kita akan coba melakukan instalasi Laravel di HP Androidnya ya ini nanti akan set up database-nya tapi di sini fokusnya ke-4 ke instalasinya di Android Oke kita masuk ke dokumentasinya disini dokumen tation ya dokumen tation eh nah nah ini kita Scroll aja ya dari yang pakai komposer nah disini saya akan menginstall laraple-nya menggunakan komposer oleh sebab itu kita harus menginstall komposer dulu kita cari reda disini komposer oke saja cara atau teman-teman masuk aja ke sini kumpulpatsebut.com ya website saya jadi tutorial ini teman-teman bisa tiru di handphone teman-teman ya teman-teman tinggal masuk aja ke Google Chrome kayak di sini ada cara install komposer di termos Androidnya jadi disini saya akan menggunakan thermux untuk instalasi laraple-nya rap la rap la rapel ya Oke ini ada perintahnya untuk pertama teman-teman masukkan perintah pkg up ya kita masuk dulu ke thermuxnya ini termosnya baru install jadi saya bener-bener tutorial dari awal kalau untuk teman-teman yang belum punya aplikasi thermux karena bisa download di Google Play Store Google Play Store itu aplikasi untuk menurut aplikasi aplikasi Android ya disanya banyak aplikasi Android ya ada berapa ya banyak saya lihat pokoknya yang pertama tadi itu ada saya lupa pkg up ya masukkan di sini pkg up lalu enter pastikan teman-teman mempunyai akses internet ini ada ada akses internet ya oke sedang download jadi pkg up ini untuk meng-upgrade thermux package-nya di sini kenapa ya Hai epository standard maintenance or don't wrong shot list Hai kete ini terbuk sekarang nih Hai udah coba dulu ke langkah selanjutnya coba kita install ini cwrl ya pkg install cwrl Oke ternyata bisa ya Oke jadi pertama itu teman-teman harus menginstall cwrl untuk menginstall compositornya Oke jika sudah begini pastikan teman-teman meresponnya sama ya dengan video ini Oke jadi ketika cwrl-v ketika cwrl ya seperti ini cwrl-help disitu ada nah itu akan muncul seperti ini berarti ini sudah terinstall cwrl-nya oke ketika sudah terinstall cwrl-nya teman-teman bisa menginstall cwrl-nya disini copy aja nih jadi yang ini enggak usah ya tanda dolarnya nih usah kita inter aja oke ternyata harus menginstall php dulu ya disini eh kita clear dulu layarnya biar enak melihatnya berarti kita install php-nya dulu ya pkg install HP cuma jaga error Oke disini pilih ya aja lalu enter lagi 125 megabyte Oke ini agak slow ya Oke masih menunggu loading ya santai aja ya lama nih saya agak buat video tutorial pin salas sekarang mau apa mau rajin lagi membuat video sempurnya ini lumayan lama ya ini tergantung koneksi internet teman-teman kalau internetnya 5G mungkin set setengah detik aja sudah ngeset gitu ya Nah disini saya menggunakan 4G dan sinyal di kampung saya itu agak kurang ngebut ya di kalau bagaikan hewan itu kayak kancil lah Hai cepet enggak ya maaf teman-teman tadi terganggu oke disini saya oke oke teman-teman kita lihat eh HPnya dulu HP minv apakah sudah terinstall eh jika sudah terinstall itu akan seperti ini kita clear dulu oke teman-teman untuk kembali ke perintah sebelumnya namanya dengan tekan tekan tombol panah atas dan ini aja nih ya Nah ini akan kembali ke perintah sebelumnya yang cwrl ya oke kita install aja enter untuk tutorialnya teman-teman bisa masuk ke kumpul 4smood.com ya jadi itu web blog saya ini downloadin Composer kita cek komposernya sudah terinstall atau belum ketik komposernya lalu enter Oke jika sudah seperti ini berarti komposernya sudah terinstall selanjutnya kita bisa menginstall larapelnya untuk menginstall apanya teman-teman bisa masuk ke dokumentasi larapel.com dots ini versi delapan ya kita akan mencoba versi delapan ini masuk di copy aja nih eh ini kalau di emulator itu sama ya jadi handphone kopinya aja sini kopas sini kita clear dulu ya kita beri sampo dulu sampo clear lalu kita tekan di sini dan paste aja eh sebentar Oke untuk pertama teman-teman harus setting penyimpanannya dulu ya kita lihat dulu ini di penyimpanan mana kayak ternyata ini ada di penyimpanan kalau di Android itu berada di folder Android ya untuk masuk ke folder eh Pak folder memori penyimpanan penyimpanan internal teman-teman harus masuk ke sukan perintah ini dulu ya termos setup setup storage saya belum belum mencobanya di emulator atau bisa atau enggak ya Oh ternyata bisa ya kita low aja hai 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 sekarang teman-teman masuk ke storage-nya dengan cara dengan cara CD atau sing directory spasi nama direktorinya atau foldernya itu ada storage kita kita lihat lagi isinya LS Oke untuk ke masuk ke memori internal teman-teman masuk ke folder seret ya CD seret eh kita lihat gajah disini sudah ada folder foldernya ini folder memori internal dari handphone teman-temannya nih karena saya di emulator mungkin ini memori internanya ya seperti ini Oke kita coba coba buat folder baru aja ya mkdir untuk membuat folder baru itu teman-teman masukkan mkdir ini lalu nama folder barunya disini saya akan mencoba membuat folder namanya Laravel Laravel kayak kita LS lagi kayak disini sudah ada ya Laravel tadinya enggak ada ya kita masuk aja ke Laravelnya CD Laravel sekarang sekarang ketika sudah di folder Laravel kita akan menginstall Laravelnya kita lihat tuh tadi Hai kayak disini Hai nah ini yang komposter itu ini menginstall komposternya lewat global kita akan pakai yang ini aja ya jadi kita akan langsung buat project-nya di kalau ini di install secara global nanti kalau teman-teman mau buat folder Laravel dengan Laravel new nama aplikasinya tapi kita akan coba yang ini aja Hai habis aja ini ini sudah berada di folder Laravel ya teman-teman Oke ini ada komposter create project Laravel Laravel ini nama aplikasinya misalkan nama aplikasinya apa ya Laravel satu Oke kita coba install dan pastikan teman-teman memiliki akses internet ya disini sedang proses penginstallan dan kenapa ini a few moments later bisa ya mungkin karena di emulator Hai coba kita kembali ke penyimpanan awal aja teman-teman Exit dulu eh coba kita install disini aja paste ini beri nama t1 Oke semoga bisa ini karena kalau di tadi emulator itu agak beda penyimpanannya dengan handphone teman-teman bisa tadi seperti tadi nih saya coba di Oh ternyata bisa kalau di penyimpanan ini ya kita tunggu dulu sampai selesai kayak kita LS dan folder t1-nya sudah ada ya coba kita ke kodenya ya apakah bisa mengakses folder tadi ini di emulatornya jadi teman-teman yang pakai handphone itu mungkin bisa ya tadi di folder Laravel kita masuk ke sini kita close aja dulu kita open folder oke disini ada internal Oke ini tidak ada ya folder yang tadi itu ada di Android data ya kompen box wireless nggak ada kembali ke termosnya ini t1-nya coba kita pindahkan ke folder Laravel clear dulu ke LS lagi kita coba move t1-nya ke storage ya coba coba bisa enggak sudah masuk storage kita lihat di storage-nya sudah ada t1-nya kita masukkan ke folder shared ya mp lagi move nama foldernya t1-nya akan ke shared oke ternyata disini ya gangguannya jadi tidak bisa disimpan ke memori internal kalau di bluestack coba kita cari aja disini semoga dapat foldernya nggak bisa ya kalau disini itu ada memori internal aja Oh sudah ada nih ya ini sudah ada t1-nya di sini oh ini ada ada teman-teman oke jadi kalau teman-teman simpan di folder storage t1 ini sudah ada di folder memori internal oke lah nggak apa-apa ya yang sudah ada sekarang bagaimana kita menjalankannya teman-teman masuk dulu ke folder Laravelnya cdt1 oke jadi disini teman-teman untuk menjalankannya teman-teman ini ada t2-nya gredis miring sudah 7 0 0 1 8000 ya oke sekarang sudah berhasil harapannya coba kita edit jadi akodenya tadi sudah ada nih ini setelah folder disini satunya ini untuk penyimpan nya teman-teman sesuaikan aja di memory handband teman-teman ya ya untuk pertama itu ada di Routes ya kita pergi ke Routes ini untuk mengakses welcome yang disini di ketika teman sini kita coba ini cek aja ya hello laravel rom Android nih bos nih bos simpan bateri pes kalau berubah ini tidak berubah ya sepertinya kita harus kembaran ulang kita berkitaran ulang HP atas set ya harusnya berubah teman-teman sudah berubah mungkin beda ya sudah tersimpan ini web ya t1 kebeda kah tempatnya sepertinya beda teman-teman penyimpanannya kita jatuh untuk menghentikan ini teman-teman tekan dan CTRL ya di sini CTRL terus cek itu di berhenti kita coba edit aja disini ya namasuk ke Routes Routes kita coba pakai PIM aja yang editnya PIM web.pp kita install dulu PKK install PIM PIM ini jadi PIM itu adalah sebuah text editor yang bisa teman-teman install di Thermox di Linux di coba kita PIM pakai PIM aja untuk ngeditnya pakai kode lebih saya coba kita ini Oke kita cuma mau mengubah tampilan awalnya Oke kita masuk ke file rootnya ya file web.pnya ternyata beda teman-teman tadi itu tidak ada di akord itu tidak begini ya kita sudah mengubahnya sebagai edit aja disini teman-teman tekan huruf i eh lalu tak bisa edit kalau sudah tekan huruf i di buat teman-teman untuk penyimpanannya karena kalau di handphone itu bisa ya mengginstallnya di memori telepon tapi kalau di Android itu agak begini eh kalau di Android kalau di emulator itu agak begini bisa ya mencoba modingnya pakai PIM aja ya kan bisa ikuti aja ini sudah tekan tombol lebih kita coba l halo larapel Iya Android nih pos kita ya sik untuk menyimpannya teman-teman tekan titik dua eh sebentar lupa kok untuk menyimpannya teman-teman tekan SD ya ini SD ini lalu titik dua lalu ww kita lihat aja file webnya web kita pakai cat dan ini sudah berubah ya isinya ya kita coba jalankan lagi kita mundur lagi ini ke folder awal tes satunya ya sini php artisan share oke sini tak bisa coba kita lihat di brosernya oke sekarang sudah terinstall ya harapnya di handphone Android Oke jadi sekian dulu teman-teman tutorialnya jika teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan isi kolom komentar atau bisa nge-wa ya di deskripsi ada nomor website ya makasih sudah menyimak sampai sampai jumpa di video selanjutnya ya ini akan ada lanjutannya videonya dan see you bye